Nyalain lagi Nah, ini tak on Nah, ini tak on Kemudian Saya nyalain Ini juga nyalain Terus Saya nyalain Atau lagi bisa nyalain Tidak nyalain Jadi Semuanya Saklar ini Adang berfungsi Kadang tidak berfungsi Nah, oke Saya akan bongkar Emisinya Ini yang Kita curi daya rusak Satar ini Satar ini yang Terusak Ini yang lama Circuit breaker Ini circuit breaker yang lama Fokus 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 Nah Ini ya Ini circuit breaker yang lama Sudah rusak kan Sudah rusak ini Kita harus ganti dengan yang baru Berhubung Ini stok lama Ternyata sudah tidak produksi lagi Ini untuk kapasitas ampere nya 2,4 ampere Sudah tidak produksi lagi Kalau tidak mau Saya cari yang mirip-mirip Dengan Ampere yang mirip-mirip Saya pakai Coba Coba yang di atas Sedikit Yaitu 3 ampere Ini ya Ini 3 ampere Kalau ini 2,4 Ini 3 ampere Sebenarnya Saya lebih Milih yang 2 ampere Kalau ada Tapi kok Susah nyari nya Saya Namunya ya Namunya yang 3 ampere Yaudah yang 3 ampere aja Ini ya Speknya Itu Kelihatan gak Nah Itu dia Speknya 3 ampere Oke Ini cara kerusanya Pada saat dia Kondisi tombol Segini ya Dia Nyambung Dia normally On Normally Nyambung Pada saat dia Ada arus berlebih Maka dia akan Otomatis Jepat Sepertinya Nah Seperti ini Ini berarti Ada arus berlebih Bila mana Ini terjadi Kita Tinggal Pencet saja Klik Udah normal lagi Oke Kita akan Ini Dengan yang baru Oke Langsung Sudah schon Tampung Segini Tras Tampung Mulut Set Set Pak Tampung Tampung selamat menikmati selamat menikmati oke guys kalau tombolnya motot kayak gini berarti dia off ini saya nyalain gak pokoknya tapi kalau ini saya pencet nyala maksudnya normally close normally close tuh arusnya nyambung kabelnya nyambung coba ya nyalain bismillah nyalakan terus kita matikan dari sini ya motot ya mati mati yang dulu terus kita pencet lagi set normal nyala lagi terus kalau kita tarik nyata nyala nyala oke pencet lagi nah terus tekan nyalain terus selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati